Intro Kentaran tak tahan kelamaan menahan hasrat seorang pria mabuk di Surabaya Jawa Timur nyelonong ke kamar istri tetangganya lalu memperkosanya. Ya dan sang suami yang menerima pengaduan istrinya langsung melaporkan ula bajat pria mabuk tersebut ke Polsek Kenjeran yang kemudian menangkapnya. Pria yang digiring seorang anggota polisi ini namanya Iwan. Ia dipamerkan bersama seperangkat pakaian dalam lengkap milik wanita yang ia perkosa. Anggota Polsek Kenjeran menangkap pria 31 tahun warga Sidomulyo, Surabaya Jawa Timur ini lantaran memperkosa istri tetangganya yang lagi pulas tidur saat ditinggal suaminya jualan nasi bebek saban malam. Kejadian bermula ketika Iwan yang tengah mabuk berat masuk ke rumah tetangganya dan langsung nyelonong ke kamar tempat RF istri tetangganya tergolek pulas. Lantaran tak kuasa kelamaan nahan hasrat pada tetangganya, Iwan pun melampiaskan gelorah syahwatnya pada RF, si mamah muda tetangganya itu. Jadi korban kelakuan bejat Iwan, RF mengadu ke suaminya yang selanjutnya melaporkan tindak asusila Iwan itu ke Polsek Kenjeran. Yang perempuan, perempuan RF itu umumnya 27, suaminya kerja jualan nasi bebek di pembensin Tamarjo. Karena kebiasaan pulang jam 1, jam 2, kalau lampunya waktu itu tidur mati, lupa untuk tutup, sehingga ini karena pulang mabuk, masuk, iya mabuk kan. Pulang mabuk, masuk, karena ada cewek, masuk langsung di titik, matikan lampu. Setelah mengamankan Iwan dan menetapkannya sebagai tersangka, Polsek Kenjeran juga penyita seperangkat pakaian milik korban yang dipakai saat kejadian. Akibat kelakuannya, pria yang hobinya mabuk ini dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Demikian laporan Sandi Irwanto dari Surabaya, Jawa Timur.